Halo teman-teman, ini dia Wooling Almas yang tipe terendah yaitu tipe Smart Enjoy untuk kuncinya masih model yang biasa dia model Flipkey belum kill start yuk, start up dulu ada keunikan Vito juga ini kalau bisa ditekan lama-lama tombol bagian unlock-nya dia bakal ngebuka seperti ini ngebuka keempat janela yuk, kita lihat bagian eksternya untuk di bagian headlight lampunya udah pake projector tapi masih pake halogen di bawahnya ada turn signal di atasnya ada lampu DRL untuk grill dilengkapi dengan bilakrum ada emble Wooling-nya ini belum ada sensor parkir di bagian depannya untuk ban pake ukuran 215-60 R17 dengan merk SAVEO GT Radial velg pake lima baut untuk desainnya dia masih satu anak kalau yang tipu teratas yang eksklusif itu tutung polis bahannya untuk pembuatan bannya em depan pake cakram untuk bagian spion dilengkapi dengan turn signal untuk lampunya udah pake LED untuk bagian belakang udah pake cakram juga ada Uvel dengan chakram antena ini dia bentuk samping kanannya untuk bagian belakang ini lampunya udah pake LED untuk lampu senyal ada kamera mundur di bawahnya ada kenal port udah pake muffler ada sensor pake 4 titik ini dia bentuk samping kirinya yuk ke bagian mesin itu ada tuasnya untuk membuka kap mesin yang sebelah kirinya tuas untuk membuka tangki bensin untuk mesin dia berkapasitas 1,5 liter 4 silinder 16 katup udah pake turbo untuk tenaga dia mencapai 140 PS torsinya adalah 250 Nm ada peradamnya di balik kap mesin untuk drive train dia pake penggerak roda depan yuk ke interior untuk bagian dotrim ini bahannya plastik semua ada bahan fabriknya di bagian ames ada penyimpanan ada power window one touch hanya di bagian pengemudi baik buka maupun tutup ada pengunci jendela ada hand gripnya seperti ini dia pake bahan aluminium di bawahnya ada penyimpanan sama ini speaker untuk speakernya dia belum pake infinitic oh yang ini tadi bahannya aksen silver dia belum aluminium aluminium ada tweeter juga ada informasi tekanan ban untuk jog masih pake bahan fabrik kombinasi warna hitam sama warna biru ada pengaturan reclining head adjuster dan sliding ini dia suara mesinnya gak ada hand grip untuk di bagian pengemudi set veset polos ada lempuk kabin untuk set veset di lengkapi dengan cermin ada hand grip untuk penumpang depan pengaturan seatbelt bisa dinaik turunin di bawahnya ada alat chip penyimpanan dia soft opening walaupun tipe tanda di bagian sininya ada bahan bahan fabrik gitu ini bahan dashboardnya plastik airbag cuma dua kalau yang tipe tertinggi airbagnya ada empat ini dia bentuk dashboardnya ini map sama bentuk dashboardnya Captiva Captiva yang sebelumnya sama Captiva yang baru yang launching di Thailand yang kebahannya almas ini baik banget sama Captiva secara desain dari generasi ke generasi berikutnya ya cocok lah kalau bisa di rebate sama nama Captiva untuk head unit dia kayak Tesla seperti ini ada home-nya seperti ini ada volume-nya ada mode AC-nya untuk pengaturan AC dia pakai touchscreen pengaturan-nya kayak gini ada pengaturan zona juga tapi ini sayangnya nggak ada di fogel untuk bagian belakang itu aja sih sayangnya ada radio juga ada telepon ada tempat USB juga ada bluetooth ini oh ya walaupun tipe tanda tapi sudah dilengkapi dengan Vito Wine halo Wuling halo buka jendela oke membuka jendela atau nggak buji tutup jendela halo Wuling halo tutup jendela oke membuka jendela atau nggak buji ya lengkap banget ini untuk harganya dia 295 juta Otel Makassar ya seperti inilah head unitnya di bawahnya ada dua tempat USB sama aux ada tombol hazard ada tombol vehicle stability control untuk transmisi dia CVT sudah ada kamera pakai untuk M pakai dia sudah pakai elektrik dilengkapi dengan auto hold ada tombol untuk kunci pintu ada tombol untuk menyalakan AC belakang ada cup holder ada arm mesh dengan penyimpanan ada pootet juga di bagian bawahnya untuk kelihatan tapi ini nggak bisa sliding ini arm mesh ini banyak kulit untuk setew tiga palang untuk tombolnya cuma di sebelah kanan ada pengaturan volume pengaturan sig track sama pengaturan telepon ada force command juga untuk pengaturan steer dia cuma ada tilt tapi belum telescopic ada pengaturan wiper pengaturan lempusen sudah pakai one touch turn signal untuk indikator MID dia standar ada real time konsumsi bahan bakar sisa jarak tempuh speedometer ini ada trip juga ada konsumsi ata-ata ada pengaturan cahaya hidupnya speedometer untuk bagian atas ini bahannya soft touch pakai kulit sintetis sebelah kanannya ada pengaturan kaca spion tapi belum ada retek sama ada juga pengaturan alah lampu depan yuk ke bagian belakang oh ya di bagian sini ada tempat fuse box untuk bagian dot yang belakang ini juga plastik ada twitter juga ini ada bahan semacam fabric gini ada penyimpanan sama speaker untuk jog bias kedua metode pelipatannya 60-40 ini bisa dilipat seperti ini tapi dia gawan touch tambal ini ada sliding juga untuk jog jog base kedua ada hand grip ada lampu kabin untuk belakang ada penyimpanan pocket di kedua sisi ada AC juga di bagian bawahnya ada penyimpanan di bagian bawahnya lagi ini dia bentuk dashboardnya secara keseluruhan untuk rang kaki tergantung posisi jog depan sama jog base kedua rang kepala ini masih ada sisa untuk jognya ini bisa lebah seperti ini ini udah paling lebah enak ada armrest dengan dua cup holder dilengkapi dengan isofix yuk ke base ketiga tuh untuk base ketiganya dia ini agak jongkok untuk posisi duduknya ruang kaki tergantung posisi jog base kedua cuma kalau untuk kepala ini udah sampai mentok kayak gini sebelah kanan ada AC di bawah di bawah ada 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 tempat USB untuk ngecas HP sebelah ada satu cup holder ada tempat AC juga ini ada pengatuan untuk bagian AC belakangnya ini kalau mau akses keluar ini bisa dipakai tuasnya untuk melipat seperti ini itu dia bisa dilipat seperti ini kalau yang samping kanan ini gak bisa ini itu gak bisa guys gak bisa dilipat lagi seperti yang sebelah kirinya yuk ke bagian bagasi tempat bensin di sebelah kanan minimal oktan 92 ini dari tipe teronda sampai tipe tertinggi belum ada power tailgate di bagian belakangnya ada tempat alap dongkak ban ini ada tuas juga untuk lipat jok belakang seperti ini bisa dilipat dan ini juga atau lantai itu ada lampu LED bagian belakangnya untuk untuk jok penumpang depan dia cuma ada pengetahuan reclining dan sliding ada penumpang depan penumpang depan Udah pas Ke kanan ya pak? Iya kanan Untuk stair dia udah dilengkapi dengan Electric Postering Untuk kedepannya ini bagus banget Untuk suspensinya dia juga enak Gak terlalu keras Tapi gak terlalu empuk juga Udah ada one touch turn signal Iya Ini tapi Lokasi test drive-nya cuma Segini aja ya Iya betul pak Cuma ya Lalu kecil Lingkupnya Halo Wuling Buka jendela Enak ya Tangannya gak usah repot-repot Halo Wuling Halo Tutup jendela Oke Menutup jendela atau ngomodi Tuh enak juga ya Tiap denganakan Sampai jalan Sampai dalam jalan Cuma modal m distribution Bisa ini Bisa saja Sampai Bisa similar kanan Disana pak Ya selamat menikmati oke sekarang kita mencoba heel start assist untuk dia berjalan ya dia bekerja dengan baik walaupun ditanjakan dan posisi N kayak gini guys ini semua tipe sudah ada semua ya ada fitur stability control sama heel start assist oke sekian dulu reviewnya tentang wooling almas smart enjoy yang tipe yang varian otomatis mohon maaf kalau misalnya ada kekeluangan thank you for watching dah